Ya di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan Piala Asia U20 2023 di hari ini beserta head to head dari kedua tim ini oke langsung aja kita bahas bos Berikut daftar kelas semen sementara Piala Asia U20 2023 di hari ini Untuk grup A di pinggat pertama ada timnas Uzbekistan dengan torehan 3 poin Di pinggat kedua ada timnas Irak dengan torehan 3 poin Di pinggat ketiga ada timnas Indonesia dengan torehan 0 poin Dan di pinggat keempat ada timnas Suriah dengan torehan 0 poin Selanjutnya untuk grup B di pinggat pertama ada timnas Iran dengan torehan 3 poin Di pinggat kedua ada timnas Vietnam dengan torehan 3 poin Di pinggat ketiga ada timnas Qatar dengan torehan 0 poin Dan di pinggat keempat ada timnas Australia dengan torehan 0 poin Selanjutnya untuk grup C di pinggat pertama ada timnas Korea Selatan dengan torehan 3 poin Di pinggat kedua ada timnas Jordanian dengan torehan 3 poin Di pinggat ketiga ada timnas Tajikistan dengan torehan 0 poin Dan di pinggat keempat ada timnas Oman dengan torehan 0 poin Dan yang terakhir untuk grup D di pinggat pertama ada timnas Jepang dengan torehan 3 poin Di pinggat kedua ada timnas Arab Saudi dengan torehan 3 poin Di pinggat ketiga ada timnas China dengan torehan 0 poin Dan di pinggat keempat ada timnas Kyrgyzstan dengan torehan 0 poin Padalah kelanjutan match day kedua Piala Asia U20 2023 Terdapat 4 pertandingan yang akan digelar Yaitu pertandingan antara timnas Iran vs timnas Australia Timnas Iraq vs timnas Uzbekistan Ada timnas Vietnam vs timnas Qatar Dan ada timnas Indonesia vs timnas Syria Berikut ini merupakan jadwal pertandingan Piala Asia U20 2023 di hari ini Pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 Akan ada pertandingan antara timnas Iran vs timnas Australia Yang akan digelar di Stadion Istiqlal Uzbekistan pada jam 17.00 waktu Indonesia Barat Bisa dilihat pada layar sobat sekalian Yang dimana dengan pertandingan terakhir timnas Iran Timnas Iran dapat meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali mengalami kekalahan Sedangkan timnas Australia dapat meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali mengalami kekalahan Dengan tren tersebut, timnas Iran memiliki tren yang lebih baik dari timnas Australia Selanjutnya akan ada pertandingan antara timnas Indonesia vs timnas Syria Yang akan digelar di Stadion Lokomotiv Tasken pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di ECTI dan INEWS TV Bisa dilihat pada layar sobat sekalian Yang dimana dengan pertandingan terakhir timnas Indonesia Timnas Indonesia dapat meraih 1 kali kemenangan dan 4 kali mengalami kekalahan Sedangkan timnas Syria dapat meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali mengalami kekalahan Dengan tren tersebut, timnas Syria memiliki tren yang lebih baik dari timnas Indonesia Lalu akan ada pertandingan antara timnas Iraq vs timnas Uzbekistan Yang akan digelar di Stadion Milit Tasken pada jam 21.00 waktu Indonesia Barat Bisa dilihat pada layar sobat sekalian Yang dimana dengan pertandingan terakhir timnas Iraq Timnas Iraq dapat meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali mengalami kekalahan Sedangkan timnas Uzbekistan dapat meraih 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 1 kali mengalami kekalahan Dengan tren tersebut, timnas Iraq memiliki tren yang lebih baik dari timnas Uzbekistan Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara timnas Vietnam vs timnas Qatar Yang akan digelar di Stadion Istiqlal Uzbekistan pada jam 21.00 waktu Indonesia Barat Bisa dilihat pada layar sobat sekalian Yang dimana dengan pertandingan terakhir timnas Vietnam Timnas Vietnam dapat meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali mengalami kekalahan Sedangkan timnas Qatar dapat meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali mengalami kekalahan Dengan tren tersebut, timnas Vietnam dan timnas Qatar memiliki tren yang sama-sama kuat pada saat ini Ya tadi merupakan jadwal pertandingan Piala Asia U20 2023 di hari ini Silahkan kasih komen di bawah untuk PDC skor tim favorit kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton!